Oce Kaligis mengingatkan kita tentang siapan novel Baswedan ditulis oleh Panjad Hai dari Siwar.com Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate Surat terbuka yang ditulis oleh Profesor Dr. Oce Kaligis, seorang pengacara kondang dan senior, tiba-tiba sangat menggugah kesadaran kita Kaligis yang sejak beberapa tahun silam merekam di Lapa Suka Miskin Bandung karena kasus swab hakim Menyebutkan dalam surat terbarunya itu bahwa novel Baswedan CS meruntuhkan supremasi hukum Hal itu menurut Oce Kaligis karena novel menguasai media, menguasai ICW, LSM, Ombudsman, Komnas HAM dan banyak ahli hukum Yang dibikin buta hukum sehingga mudah diprovokasi untuk ikut berkonspirasi bersama novel untuk menyesatkan penegakan hukum Demikian antara lain isi surat Kaligis yang sudah beredar di meso sejak awal September 2021 itu Selama beberapa waktu terakhir kita memang hanya berfokus pada sosok novel Baswedan Yang terkesan gigih membela KPK supaya tidak diutakutik oleh siapapun termasuk pemerintah pemilik sebenarnya KPK Novel CS hanya pegawai yang bekerja di sana sebagai penyidik Tapi lagak dan tekah novel bagikan pemilik sebenarnya KPK Bandingan dengan Rocky Gerung yang kini sedang terancam diusir dari rumah yang ia miliki sejak beberapa tahun silam Rocky disebut membeli tanah yang luas dibebarkan madang, bogor dan mendirikan rumah yang kini dia tempati tersebut Hanya saja belakangan ketahuan bahwa Rocky ini ternyata dungu sebab dianggap membeli lahan yang salah Lahan tersebut aslinya milik perusahaan pengembang di perumahan setempat Namun entah mengapa kok Rocky mau saja membelinya dari oknum-oknum yang ditengah rai sebagai calon atau mafia tanah? Jika benar Rocky tertipu maka dia itu memang layak disebut sebagai orang paling dungu sejak Budetabek Namun terlepas dari kedunguannya itu memang sudah selayaknya Rocky berupaya mempertahankan rumah tersebut Sebab bagaimanapun dia telah membeli lahan dengan uangnya sendiri lalu membangun tempat tinggal dan menempatinya Dan apapun nanti hasilnya Rocky punya hak untuk berjuang mati-matian untuk itu Menjadi sangat beda dengan novel Baswedan yang sangat militan membela KPK dari sentuhan pemerintah Yang padahal memang pemilik lembaga anti rasuah itu KPK dibentuk oleh pemerintah Pemerintah pula yang melakukan penjaringan untuk mendapatkan komisioner Dan membiayai operasional sebesar triliunan rupiah per tahun Tapi setelah belasan tahun usia KPK dan pemerintah merasa perlu melakukan pembenahan Atas lembaga miliknya itu Novel Baswedan yang hanya seorang pegawai kok marah-marah dan memprotes keras Dia dan pengikutnya melakukan perlawanan dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat Seperti LSM, mahasiswa dan sebagainya Apalagi barisan kadrun ada di belakangnya Maka dia merasa punya power untuk memaksakan kehendak Terakhir doi bersama Komnas HAM diberitakan hendak membawa masalah ini ke Presiden Jokowi Supaya upaya-upaya pembenahan yang telah dilakukan KPK dinafikan Lalu novel CS diperkerjakan kembali di KPK Pada posisi atau jabatan yang digemarnya itu sebagai penyidik Hanya dengan mengandalkan narasi usang KPK dilemahkan Mereka terus bergeril ya Melakukan apa saja yang berpotensi membuat suasana di masyarakat tidak kondusif Dan seperti biasa, pemerintah yang memang lembek terhadap oknum-oknum semacam ini Terkesan menganggap sepi saja Mestinya, atas nama stabilitas dan kepentingan nasional yang lebih luas Oknum-oknum semacam ini dijebloskan ke sel Soal pemberantasan korupsi yang dihempus-hempuskan Memangnya apa hasilnya? Di depan mata saja, di lingkungan Pemda DKI Tampak indikasi tidak digubri sama sekali Oknum semacam ini masih menepuk DDS bagi satu-satunya pemberantasan korupsi di negeri ini Padahal semua orang bisa dan siap diandalkan untuk sekedar bekerja di lembaga-lembaga antikorupsi Ketika surat OCK legis beredar belum lama ini Kita pun sadar kembali bahwa oknum ini ternyata punya banyak masalah dan masa lalu yang sangat gelap Yang paling menyeruak adalah kasus penganiayaan dan penghilangan nyawa Atas tersangka pencurian serang burung walet di Bengkulu Pada tahun 2004 ketika novel menjabat kasat reskrim polres Bengkulu Sejumlah tersangka pencuri burung walet diamankan oleh polisi Dalam upaya interogasi Dalam upaya interogasi terhadap para tersangka itu disebut Terjadi aksi-aksi kekerasan yang menyebabkan tersangka Ada yang cacat dan bahkan meninggal dunia Namun kasus penganiayaan yang diduga melibatkan novel ini Tidak pernah tuntas meskipun para tersangka dan keluarga Sudah berupaya mengupayakan keadilan atas masalah tersebut Dilansir dari detik.com edisi telasa 22 Agustus 2017 Pukul 15.57 waktu Indonesia Barat Kasus novel ini sendiri telah dihentikan di tingkat kejangsaan Dalam serat ketetapan penghentian Penututan atau SKPP nomor B03-N.7.10 Garing EO.1-02-2016 Yang ditanda tangani Kepala Kejasaan Negeri Bengkulu Kasus novel dihentikan karena tidak terbukti Namun sekalipun demikian Para korban penganiayaan masih diberitakan beberapa kali Menuntut agar kasus tersebut dibuka dan dituntaskan Sebab mereka merasa jadi korban kriminalisasi Sementara OC Kaligis dalam surat terbukanya Mengatakan bahwa pengaruh novel Baswedan Untuk peruntukan Supremasi Hukum NKRI Memang luar biasa Untuk memegukan kasus pidana novel saja Sampai di keadaan pertemuan antara pimpinan komisioner KPK Agus Raharjo dengan Jaksa Agung Prasetyo Khusus untuk membicarakan kasus pembunuhan novel Baswedan Agar tidak dilanjutkan Jika benar apa yang dikatakan oleh OC Kaligis Dalam suratnya bahwa ada pertemuan para oknum Supaya kasus novel Baswedan tidak dilanjutkan Hal ini memang sangat disesalkan Artinya bahwa ada Artinya bahwa pada dasarnya kasus ini memang nyata adanya Maka sebaiknya komerasa fokus membelah hak-hak para korban penganiayaan Ketimba membelah novel Yang justru disebut-sebut berada di belakang aksi penganiayaan Dan pemudaan atas tersangga pencuri sarang burung walet itu Segini harta kekayaan Anies Baswedan Selama jabat gubernur DKI Naik dua kali lipat Dikutip dari terkini.id Sebelum kita lanjut Jangan lupa subscribe Dan nyalakan loncengnya Agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate Harta kekayaan Anies Baswedan diketahui naik dua kali lipat Sejak mencapai sebagai gubernur DKI Jakarta selama tiga tahun Harta kekayaan Anies Baswedan tersebut tertuang dalam laporan Harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN Yang dilaporkan mantan mendigut Republik Indonesia itu Ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Pada tahun 2017 Anies melaporkan harta kekayaannya Mencapai 5.615.545.840 rupiah Mayoritas nominal tersebut perpakaian harta tidak bergerak Seperti tanah dan bangunan Senelai 8,89 miliar rupiah Ada pun alat transportasi 640 juta rupiah Sementara untuk harta bergerak senelai 769 juta rupiah Serat berharga 81 juta rupiah Kas dan setara kas 587 juta rupiah Serta harta lainnya 286 juta rupiah Total harta Anies pada tahun 2017 mencapai 11,26 miliar rupiah Dan dipotong utang 5,64 miliar rupiah Sehingga total harta kekayaan masih sebesar 5,6 miliar rupiah Melansir kompas pada Rabu 8 September 2021 Pada tahun 2020 setelah mencapai selama tiga tahun sebagai gubernur DKI Jakarta Harta kekayaan Anies Basleden berada di angka 10,91 miliar rupiah Ada pun perincian kekayaan Anies di tahun 2020 masih didimerasi oleh tanah dan bangunan Senelai 13,34 miliar rupiah Dan alat transportasi 648 juta rupiah Sedangkan untuk harta bergerak 1,06 miliar rupiah Surat berharga 56 juta rupiah Kas dan setara kas 2,01 miliar rupiah Serta harta lainnya 631 juta rupiah Dengan demikian total harta kekayaan Anies Basleden selama tiga tahun mencapai gubernur DKI Jakarta Yang ini mencapai 17,76 miliar rupiah Anies memiliki utang sebesar 6,84 miliar rupiah di tahun 2020 Sehingga harta kekayaan bersihnya saat ini mencapai 10,916,550,262 rupiah Sementara itu masih dikutip dari terkini.id Heran dengan harta kekayaan Anies yang meningkat Nikita Mirzani Lah kok bisa? Artis tanah air bernama Nikita Mirzani Barbarini Menyoroti harta kekayaan gubernur Anies Basleden Yang dinilai semakin bertambah Nikita mengaku heran dengan harta kekayaan Anies Yang kian lama meningkat semenjak Menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta Baru baca berita Katanya total kekayaan Anies meningkat semasa Menjabat menjadi gubernur DKI Jakarta Lah kok iso? Tulis Nikita Mirzani dalam postingannya Kamis 9 September 2021 Dikutip terkini ditaidi dari Warta Ekonomi Berdasarkan data pada laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Atau LKHPN 2020 Harta kekayaan Anies terjatel sampai 10 miliar 915.550.262 rupiah Adapun angka tersebut bernilai 2 kali lipat Dari jumlah awal Sang gubernur tersebut menjabat di tahun 2017 Yanis senilai 5,6 miliar rupiah Sebagai catatan tambahan angka tersebut Memerbaikan total setelah dikurangnya dengan utang Anies Basleden Pada tahun 2017 Anies mengantongi harta kekayaan sebanyak 5,6 miliar rupiah Adapun rinciannya yakni tanah dan bangunan 8.897.430.000 rupiah Alat transportasi 640 juta rupiah Selanjutnya harta bergerak lainnya 769 juta rupiah Surat berharga lainnya 769 juta rupiah Surat berharga 81 juta rupiah Kas dan setara kas 527 juta rupiah Dan harta lainnya 286 juta rupiah Adapun total kekayaan yakni 11,26 miliar rupiah Hingga pengurangan hutan 5,6 miliar rupiah Hingga total bersikala itu 5,6 miliar rupiah Namun per tahun 2020 tanah dan bangunannya Senilai 13 miliar rupiah Alat transportasi 640 juta rupiah Harta bergerak lainnya 1 miliar rupiah Surat berharga 56 juta rupiah Kas dan setara kas 2 miliar rupiah Serta harta lainnya 631 juta rupiah Total harga setelah dijumlahkan adalah 17,76 miliar rupiah Padamun setelah dikurangi dengan total utang sebanyak 6,8 miliar rupiah Maka total bersik harta kekayaan Anis adalah 10,9 miliar rupiah Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen anda di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Arkana pamit sampai jumpa Terima kasih telah menonton!